Oh bebas ngambil istri orang itu bebas yang begini kok jadi penyempurna penyempurna mana ajaran selangkangan Islam boleh di pos bentar saya tunjukkan baik di pos saya bukakan surat 33 ayat 50 Oke bentar ya Nah ini jadi disini dikatakan ada 16 keistimewaan Muhammad yang dialalkan untuk Muhammad yang pertama apa Muhammad ini boleh lebih dari empat istri terus langsung aja ke poinnya di di sini boleh nikah tanpa wali jadi tanpa wali tanpa mahar dalam keadaan berikram dan sini dikatakan apa ini tadi nih apabila mata Muhammad tergerak untuk melihat wanita maka suaminya itu wajib mentalak istrinya untuk Muhammad jadi wajib menceraikan dan Muhammad halal menikahi wanita tersebut langsung bukan nikah ini mah kumpul kebo mana ada Nabi kelakonnya kumpul kebo nih ya Ibnu al-Arabi berkata beginilah yang dikatakan oleh Imam al-Haramain penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama ya oke seperti itu jadi silahkan anda jelaskan masa yang begini sebagai penyempurna Oke cepat waktu baik dikatakan oleh bismillahirrahmanirrahmanirrahim apologize Chris apologize muda ini dikasih tumpah sudah apologize kalau kasih tampil data ya jangan asumsi ya loh saya baca datanya saya tanggapi oke baik anda baca datanya ya oke yang disebutkan di dalam Tentang saya mulai dari suara anda silahkan oke yang disebutkan oleh kiamat tadi udah nggak tahu Tafsir gabrul sok tahu pula tentang surat Anur ya kan yang mengisahkan tentang pelacur dengan seorang budak di jaman jahiliya jadi Allah subhanahu wa berfirman pada saat itu memperingati kasih tahu kepada orang jahiliya ketika mereka berdosa untuk pelacur pelacur ini bahwa Allah itu maha pengampun terus Anda mengatakan disitu Nabi Muhammad selangkangan karena mengajak pelacur dari mana Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran perkataan Nabi Muhammad itu tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran perkataan Nabi Muhammad perkataan Nabi Muhammad itu ada di dalam hadis nah itu gabrulnya kamu yang kedua Anda membawakan tentang riwayat dari Yaakub terus Anda mengasumsikan bahwa Nabi Muhammad berbuat jina dengan mengawinkan umur di bawah tiga tahun sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan bahwa ketika seandainya ya kan seandainya dia datang pada saat dia sudah besar nanti maka Nabi Muhammad akan menikahinya orang dia mengutakan kata seandainya kenapa Anda tidak berani menjawab Hosea kenapa Anda tidak berani menjawab Tuhan memerintamu untuk meniluri para sundal dan berjina dengan para sundal kenapa Anda tidak menjawab penakut bahkan Tuhanmu tidak menghukum orang yang berjina kenapa kamu tidak menjawab saya contohkan lagi ya di dalam kitab mereka bahwa ajaran mereka adalah sesat dan setan di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 apa disitu tertulis pergilah sekarang kalahkanlah orang amalek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusu dibunuh loh ini ke yang disebut ajaran kasih mana ajaran kasihmu sedangkan Rasulullah SAW ketika melakukan perang badar maka Rasulullah perintahkan kepada pengikutnya jangan hancurkan tumbuh-tumbuhan jangan membunuh orang yang lemah jangan membunuh orang yang sudah tua jangan membunuh orang yang sudah menyerah itu baru disebut ajaran kasih loh ajaranmu ini udah sesat dibilang nggak sesat terus mencari pembenaran dari Al-Quran kamu nggak bakal mampu baca Al-Quran aja nggak bisa bahkan kamu nggak bisa banta dalil saya di Hosea 3 ayat 1 bahwa kalian diizinkan untuk berjina dan bersundal bahkan Tuhanmu tidak akan menghukummu kalau kalian berjina banta itu lari kemana-mana iya kan ngawurnya kemana-mana udah jelas-jelas bahwa Tuhanmu adalah batu anda nggak bisa banta anda lari ke Al-Quran tapi nggak fokus banta saya saya dari tadi banta anda anda menggunakan saya menggunakan akal sehat saya anda nggak catat perkataan saya yang tadi saya jelaskan itu dicatat makanya biar mereka tidak bilang saya asumsi di dalam Hosea ayat 1 ayat 2 ya kan ketika Yesus mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah Tuhan kepada Hosea pergilah kawinlah seorang perempuan sundal itu dijawab dicatat jangan saya ingatkin lagi kayak anak SD dicatat tuh dibilang saya nggak pakai dalil di ayat Hosea 3 ayat 1 berfirmanlah kepadaku pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjina seperti Tuhan Yesus mencintai orang Israel itu dicatat jangan kayak anak SD diingatin kamu saya banta kamu keluarkan surat Anmur udah tafsir salah baca pun nggak bisa terus mau melintir selangkangan nggak ada tulisan selangkangan disitu kawan anda itu adalah ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh pagan hasil dari konsili yang copy paste dari ajaran-ajaran pagan Islam terdahulu termasuk trimurti Hai paham anda makanya kalian saling membunuh antara arah lain unitarian dengan trinitas yang dipimpin oleh mana ayatnya bro gimana ayatnya bro jangan mau ujad weh kamu dengar dia dulu mana ayatnya Trimwee kamu ini beratur siapa sih sebentar yang tergunceng kamu beratur si timer 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 kamu bisa oh bukan bukan untuk yang sudah nanti saya ini saya masih jadi di timernya saya tadi ngomong pakai dahulu ayatnya menunjukkannya jangan aja penerahasi tunjukkan ayatnya eh kamu tuh berita huruf ya eh kamu itu satu kuris sempat ayat sepuluh kamu itu kamu sih dulu kamu jangan bernarasi mengatakan eh saya baca data kamu tunjukkan ayatnya eh 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 kamu tunjukkan ayatnya oh turun aja deh saya malah diskusi kayak gini kok mau di atur itu kamu tidak mau di atur itu eh kamu tidak mau di atur itu ini jangan jangan narasi jangan potong-potong debat saya orang saya lagi mau makan enak kok malah dipotong saya juga lagi pengen makan domba lagi lah makanya dari pagi nggak usah usah ini ini timer enggak boleh ini harus ada temer lain temernya kenapa temernya ini bisa timer di WNR tadi waktunya sisa berapa tuh bentar aku lihat oke bang bang dinaikkan lagi aja lah tapi tapi jangan jangan ini jangan potong-potong susah cari timer nah biar aja bang dewernya aja bang oh bisa ya konsen ini kalau kalau jadi 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 juri ini harus harus bisa jadi adil dan berpihak tadi di ini 24 menit 29 detik cepat banget tempat ya empat menit ya bang dewer bang dewer bisa jadi timer bang kan ya bang dewer tuh bang bang dewer nih tadi empat mendengar kalau nggak bisa ini bang saya belum bisa open camp ya abang abang belum bisa oh iya belum bisa ini belum bisa sorry 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 oh gitu ya kalau gitu diganti ya bang yang dibawah ya bang ya siap 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 ya bang maaf ya bang dewer ku turunkan ya bang turun-turun sendiri lah bang enggak enak aku menggiri abang hehehe hehehe aduh sudah subuh mana tadi si bang agung ini tapi tolonglah yang sportif iya jangan potong-potong udah tenang aja bang baru mana ini enggak enggak ini lagi dia enggak ada lagi enggak ada ya ya silahkan temen-temen cari yang lain aja yang dibawah jangan-jangan kerbo betina dia itu sama aja cari yang kondusif nah itu itu bang ayo itu dibawah hmm jangan dipotong bang santai aja bang eldandi ini enggak ada bang apa enggak ada bang ngayup bang titani bisa jadi ho bisa jadi timer waktu berjalan ini bang siapa yang bisa tolong di typing siapa yang bisa tolong di typing yang dibawah siapa bisa jadi ini oh ini bang ayo penontonnya yang akan menelitnya oke bang lanjut oke kita lanjut ya cukup jelas kita bisa mengetahui bahwa mana ajaran setan mana yang tidak sudah jelas-jelas Yesus sendiri mengajarkan tentang ajaran tauhid tapi Kristen ini muncul menghancurkan ajaran tauhid dengan mengajarkan kesesatan Yesus mengajarkan tentang tauhid di dalam Yohanes 17 hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tauhid di dalam Islam disebutkan sebagai ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah tidak sesat oh habis ya aduh habis lagi ya langsung saya jawab ya jadi yang pertama tadi Yesus 26 ayat 4 yang dikatakan bahwasnya orang Kristen itu nyembah batu mana ada orang Kristen mengatakan Oh ada batu yang dicium menghapus dosa kan enggak ada kalau anda menyamakan orang sholat dengan mencium batu yang enggak nyambung batu ajar aswat itu adalah batu tauhid batu yang cuma satu yang pecah jadi tujuh disatukan itu makna dari tauhid disatukan 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 oh kamu bilang satu satu itu ahad mana sini anak lalu anda mengatakan tadi ajaran pagannya ini kamu itu mengasumsikan kemudian datri murti itu dimana dalilnya itu kan pakai otomatis dan otakmu sendiri yang ngosong itu kamu nggak bisa nolong ahlaknya muhammad yang becat ngambil anak menantunya sendiri bahkan nyuruh anaknya untuk menceraikan lalu dia ngembat buka selangkangannya terus kamu mau pelintir-pelintir ajaran alkitab nah lalu tadi ya saya bukan bukan nggak bisa jawab tapi males jawab orang pertanyaan itu receh-receh 1-15 ayat 3 itu konteksnya jelas bangsa Amalek itu lombonu bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan perbudakan Mesir dibantu oleh Tuhan ya Tuhan Allah itu menyertai mereka malah mereka itu bunuh-bunuh dari belakang dan mereka itu penyembah berhala mereka menantang Tuhan Allah Israel lalu apa yang yang dikatakan oleh Tuhan Allah Israel lo masa bangsanya ini mau dihabiskan ya Tuhan menunjukkan kalau dia itu adalah Tuhan makadari itu dikatakan apa bangsa Amalek ini yang telah menghina Tuhan mereka inilah dihabisi supaya tidak menghabiskan bangsa Israel yang dipilih ini tapi beda sama konteks di Islam kalau anda cek ya di dalam surah 8 ayat 12 boleh di post bentar aku tunjukkan datanya baik maka tegukanlah pendirian orang-orang yang beriman telah aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur maka tebaslah batang leher ini bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka jadi bagaimana kamu mengatakan ini loh ajaran mutilasi bahkan nanti di ayatnya yang ke-17 ini kenapa di ayat 13 karena mereka ini menantang Allah dan rosunya di ayat 17 dikatakan demikian maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka di dalam surah 25 waduh kenapa lagi di band ya karena abang itu tadi ngomong apa m-u-t-u-l-s-e-i jadi itu tiktok sendiri yang ini maulah ya soli wassalim daimana badan mel masalah naik lagi nanti abang itu naik lagi sebab sabar dulu agar ini berhati-hati untuk menggunakan bahasa atau tadinya bisa diganti m-u-e-a bisa begitu apa dia cari bilang os m-u-l-i-s-i oh Allahu Akbar Masya Allah hmm jangan loh ribut-ribut saya belum puas ini makan dombanya masih lama yang ada yang memblokirnya ada di bawah sudah ku ini kan dia di daftar blokir di kanan bawah ya kalau nggak salah kalau gitu ya oke lanjut ya sebentar bukan datanya ya tadi ya bentar 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 aku open cam dulu jangan nangis lah RT6 di bawah santai oke saya langsung tunjukkan ini aja dulu nanti yang osya-osya itu terlalu sepele itu jadi nggak ini saya sudah belum oke ini ya jadi beda sama Islam ya ketika Muhammad itu diperangi karena Muhammad itu melakukan penistaan kepada orang-orang Pagan Quraish kalau ini anda masih belum ngerti anda belajar lagi saya harus nunjukin satu persatu data Muhammad penistaan itu gampang disirah Nabawya Ibnu Isyam itu jelas kok disitu ya disini ya Muhammad di perang Bani Kuroizo ini tuh diperintah sama Jibrilnya disini ngapain kau meletakkan senjata sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjata disuruh perang nah lalu disini yang kurang ajarnya Muhammad ini malah kerjasama sama pemimpin dari Bani Kuroizo untuk apa untuk ngerampok ini lu lihat Nabimu ngerampok terus apa ini nama pemimpinnya ini Kaab bin Asyad untuk nanti cengli cenglian nih hartanya setengah-setengahan di bawah ya kalau anda masih belum ngerti ceritanya ya nantilah saya tunjukkan biar ini lalu Muhammad ini ngasih tiga pilihan masuk ke Islam dan masuk agama Muhammad dengan begitu mereka mendapatkan jaminan keselamatan atas darah harta anak-anak dan wanita mereka lalu yang kedua ini orang-orang Yahudi disuruh masuk Islam lalu yang kedua mereka membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri ini konsep dari mana Muhammad nyuruh orang ya untuk kemudian masuk agamanya kalau enggak disuruh membunuh anak-anak wanita-wanita mereka lalu berperang melalui Muhammad padahal hari itu adalah hari sahabat nih langsung menyerang Muhammad dan para sahabat dan melanggar larangan berperang pada hari sahabat ini kan otomatis mereka dihukum oleh pimpinannya sedangkan Muhammad kerjasama sama pimpinannya ini untuk merampok Bani Kurohizo ini lalu kalau anda cek ya disini Muhammad ini datangnya itu rame-rame pak jumlahnya ini ada 3000 orang nah lalu di dalam Quran ya nih saya kasih tau boleh di pause bentar baik di pause anisa ayat 66 nih disini dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan nih saya itu lebih baik daripada mereka yang lebih menguatkan imanmu oke waktunya habis maka itu anda jawab bismillahirrahmanirrahim soal surat sebentar belum lagi jatuh waktu oke dimulai dari suara anda silahkan oke di dalam surat anisa yang dia bacakan tadi bahwa bunuhlah dirimu iya kan bunuhlah dirimu disitu Allah sedang berfirman kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW untuk berjihad di dalam di jalan Allah maka ketika mereka menjalankan dengan perintah Allah maka mereka mendapatkan surga bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bahwasanya perjalanan hidup atau ahlak Nabi Muhammad SAW itu adalah uswah hasana suri toladan yang baik dimana anda mengatakan dia penista ini kan ngawur mana dalilah anda mengatakan dia nistya maka apa yang dilakukan oleh Nabi dilakukan yang wajib oleh Nabi Muhammad SAW itu kita ikuti seperti dalam praktek-praktek ibadah ahlak paham gak ahlak yang namanya ahlak itu ahlak yang mulia bukan ahlak setan makanya kita umat muslim ini dianjurkan atau sunnah untuk dilakukan dan ada pula perbuatan-perbuatan yang tidak wajib dan tidak sunnah untuk diikuti maka seorang muslim bebas memilih seperti berkaitan dengan kultur dan budaya setempat makanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus pada saat itu beliau tidak menghancurkan berhala beliau menghargainya paham? bukan berarti beliau seorang penista bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan Umar untuk menghancurkan berhala tapi membiarkan nah itu harus dipahami jangan anda bilang ajaran setan ajaran setan tapi gak ada dalil ajaran setan itu pakai dalil yang jelas contoh kayak di dalam YSKL 23 ayat 3 mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana suksunya di jama-jama dan dadanya perawanya dipegang-pegang jawab dong itu ajaran apa itu? itu ajaran apa? coba anda buka dalam YSKL ajaran apa itu? ya jelas ajaran kesesatan ya kan? tidak pernah diajarkan oleh Yesus tidak pernah Yesus itu mengajarkan tentang Tauhid ajaran-ajaran menyembah kepada Allah Yesus berkata bahwa aku bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapak di langit dan di bumi terus anda katakan ada gak di dalam Kristen bahwa Tuhan kita adalah batu ya gak ada tapi dalil kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian itu batu sedangkan di Islam sendiri tidak ada satu dalil pun dari dalam Al-Quran maupun Hadis Soi yang mengatakan Tuhan Muslim itu batu mana? gak ada coba anda buka dalam Yesaya apa katanya disitu? Tuhan Allah adalah batu gak usah tafsir itu udah bahasa Indonesia otak kamu tuh gak mampu terus anda katakan bahwa saya menggunakan asumsi makanya belajar sejarah bahwa ketika pada skonsili kedua yang dilakukan oleh unitarian dengan Trinitas yang dipimpin oleh pemimpin pada setiap yang berkuasa itu memperbuatkan konsep ketuhanan kalian aja merebutkan konsep ketuhanan saling membunuh makanya belajar sejarah ketika pada saat unitarian itu dipimpin oleh Antarius eh dipimpin oleh Arius sedangkan Trinitas ini dipimpin oleh Antarius nah dua orang ini berbeda pendapat karena pada saat itu unitarian dibawa kekuasaan maka di Basmila unitarian ini bukunya dihancurkan orang-orangnya dibunuh itu ajaran kasih mana ajaran kasihmu ngomong dari tadi ngaur ngidul bilang Tuhan batas saya sudah kasih analogi yang singkat bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh umat muslim adalah untuk penghapusan dosa sholat tahajud adalah untuk menghapuskan dosa sholat wajib di masjid untuk menghapus dosa puasa untuk menghapus dosa menyium aja rasot untuk menghapus dosa itu adalah amalan perantara perantara penghapusan dosa itu melalui sholat bukan berarti masjid itu Tuhan andai itu gak ada otaknya padahal Yesus sudah berkata gunakanlah akal budimu bukan gunakan imanmu bahlul makanya ini perlu dipertanyakan anda kalau diskusi itu anda menggunakan iman dan akal atau iman saja karena kalau anda menggunakan iman bahkan babi pun saya bisa jadikan Tuhan anda mengaku beriman ikuti Yesus anda mengikuti sahabat anda ikuti Paulus yang mengajarkan kebencian kesesatan di dalam kekristenan ketika di Antioquia maka dia ajarkan dosa waris dia menyukutukan Tuhan Yesus di dalam galatia ayat 13 bahkan dia katakan anda itu bodoh dan sampah bagikan kotoran di dalam 1 Korintus 4 ayat 10 dan 1 Korintus 4 ayat 13 kalian dikatakan sampah waktu selesai waktu selesai oke oke ya sekarang saya saya atur ini berbesar ayatnya tadi yang ke tiga ya dikatakan mereka bersundal ini bersundal siapa sih kok tiba-tiba dia membacakan ayat disini Tuhan itu menunjukkan kelakuan dari kakak beradik olah oliba ini malah di bilang ini ajaran Kristen ini kamu nih gimana sih tadi saya tunjukkan surat 24 ayat 33 bahwasanya budak itu dijadikan pelacur kamu mengatakan oh ya itu betul itu cerita di Jailia itu pertanyaannya kenapa malah yang diampuni itu mereka yang maksa loh kamu baca itu ayatnya terus disini dikatakan apa mereka bersundal itu terus dikatakan ini ya saya tunjukkan ayat bawahnya aku melihat mereka aku melihat bahwa ia menajiskan diri kelakuan mereka berdua adalah sama ya oleh karena karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya seperti aku menjauhkan diri dari adiknya gitu loh jadi jelas Tony itu gak pernah loh mengatakan oh bersundal itu boleh kayak Muhammad itu Muhammad tadi kan bersundal saya tunjukkan surat 33 E 37 bahkan 16 kotaman Muhammad itu surat 33 E 50-51 itu apa jadi kamu kan main tafsir sendiri boleh ripos bentar baik lalu bentar ya saya bukakan Hosea 1 nah ini ya Hosea 1 ayat 2 disini dikatakan ya keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia ini perikobnya dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea berfirmanlah ia kepada Hosea pergilah kawinilah semua perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan ya ini tuh dijelaskan ini digambarkan ini saya langsung tunjukkan aja datanya ini dikatakan apa hubungan Allah dengan bangsa Israel itu seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan jadi hubungan yang intim jadi dikatakan bersundal itu apa mereka ini penyembah berhala melakukan penyembah berhala itulah dikatakan perzinahan rohani nah cuman kan Islam kalau dijelaskan begini kan gak ngerti bahkan tadi yang YSKL itu tadi juga sebenarnya konteksnya itu YSKL 23 cuman saya tunjukkan ayatnya gitu loh jadi ini gak ada ajaran untuk kemudian bersundal untuk melakukan gak ada malah yang menjadi pertanyaan gini loh mana nabi yang kemudian ketika dia melakukan persundalan malah ditukung kayak Muhammad gitu tadi ngambil anak menantunya malah didukung sama Allah ya terus boleh dipos bentar nih oke Hosea 3 ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadaku pergilah lagi dicintailah perempuan-perempuan yang suka bersundal dan berzinah seperti Tuhan juga mencintai orang Israel ini loh ini masih nyambung sama yang pertama tadi ketika bangsa Israel ini sering menyekutukan Tuhan dengan mereka ini melakukan penyembahan berhala artinya itu berzinahan rohani Tuhan pun mengatakan apa jangan kamu membenci mereka yang berzinah melakukan bersundalan itu karena Tuhan pun gak pernah melakukan itu jadi ini bahasa-bahasa yang sebetulnya dikenali oleh bangsa Israel nah sekarang gimana ketika gini di dalam Anaba ayat 33 disitu dikatakan di surga anda bisa cek di dalam tafsir semua di surga mau dari Ibnu Katsir yang mengatakan di surga itu ada bidadari-bidadari berdada montok cantik jelita di dalam surah 56 ayat 35 sampai 36 di surgamu itu memecah perawan gimana mungkin katanya Tuhan itu kudus ya di dalam Yesaya 6 ayat 3 lalu tiba-tiba Muhammad mengajarkan surga memecah perawan Yesus mengatakan di dalam Matius 22 28 sampai 30 ya di surga itu gak ada kawin-mengawin tapi kalau ada yang mengajarkan demikian ya ajaran setan ajaran sesat itu kata Yesus boleh di pause bentar saya tunjukkan di dalam penimpilan ayat 1 Korintus 4 ya bentar pencam kebalik kamera bentar bentar oke itu waktunya tinggal dikit ya ayatnya yang ke 10 tadi yang digatakan ini disini Rasul Paulus mengatakan ya kami bodoh ini bentar bentar kami bodoh oleh karena Kristus tetapi kamu arif dalam Kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kamu inah nah ini loh disini apa sih kalau anda tadi mengatakan surah 4 ayat 66 disitu ayat jihad betul ayat jihad itulah yang dilakukan Islam ketika mendekat-dekat di hari raya kemudian ada suara meledak-meledak gitu nah itu jadi bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung alamanmu para rasul itu apa justru mereka rela loh mereka itu disiksa oleh orang-orang ini lihat ayat setelahnya sampai pada ini mana tadi sampai pada saat ini kami lapar haus telanjang dipukul oke habis masunya disini dikatakan oke itu silahkan orang di kitabmu ayatmu itu terus mau katakan ayat siapa jangan lari kenapa dibacakan cuma sampai di Mesir bersundalnya kenapa tidak disebutkan di jama-jama neneknya ya kan di pegang-pegang awak-awaknya kenapa penakut jelaskan dulu itu apa atau kan anda mengatakan itu alegoris atau enggak apa namanya tafsir kenapa terus mau mengalihkan ke ayat lain dilarikan kayak ini ini yang saya jelaskan di ayat bawah ya saya enggak tertipu ya jelas di surat anisa itu tentang jihad bukan berarti bunuh diri maksudnya di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa Allah memerintahkan pengikut Nabi Muhammad untuk jihad di jalan Allah memerangi musuh-musuh Allah bukan dengan bom menggunakan pedang kuda tuh harus paham bahkan di dalam apa namanya kalau enggak salah itu dalam kitabnya namanya sih kitab apa itu saya lupa eskiel tadi itu ya itu dalam eskiel itu banyak disebutkan padahal kan di dalam eskiel 23 ayat 9 aku menyerahkan dia ke dalam tangan kasih 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 ke kasih kasihnya dan orang-orang asyur bahkan mereka tuh menyikapkan auratnya anak-anaknya laki-lakinya perempuan ditangkap dan dibunuh itu di dalam eskiel 23 ayat 10 jadi mereka menyikapkan auratnya anak-anaknya laki-laki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh ini ajaran apa saya sudah jelaskan tadi bahwa pengajaran peperangan di dalam islam tidak sedasihat kalian ini sesat kalian ini bahkan anak kecil pun dibunuh kenapa anda lari-lari sih bahas itu langsung ke koinnya jangan cuma bahas tengah-baca setengah biar sembunyi dari dalilmu terus anda nggak lanjutkan penakut kenapa penakut begitu sih bahkan di dalam eskiel 23 ayat 11 walaupun hal itu dilihat oleh adiknya oh liba ia lebih birahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya waduh kenapa kenapa ketapnya ini itu adalah salah satu bukti bahwa kitabmu adalah ajaran setan karena Amerika sendiri melarang mengedarkan kitabmu karena bukan contoh yang baik bagi generasi generasi yang akan datang banyak ayat-ayat pornografi terus bilang di dalam Al-Quran di dalam hadis selangkangan nggak ada tulisan selangkangan di situ itu mulutmu saja menambah-nambahkan nggak ada tulisan selangkangan hamilin nggak ada nggak ada di situ jangan ngaur dijelaskan juga di dalam eskiel 23 ayat 12 ia berahi kepada orang asyur kepada bupati-bupati ini kan jadinya bukan perempuan baik-baik ini perempuan lo onte dan penguasa-penguasanya sebagai pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna kepada pasukan kuda semuanya pemuda yang pada saat itu diganting dilayani semua piala bergilir ajaran apa kamu nih di dalam apalagi tuh eskiel tuh bahkan di dalam eskiel 23 ayat 14 nya disitu juga disebutkan bahwa ia menambah persundalannya lagi ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang kasdim diukir dalam warna lingget aduh udah udah napsuan ya kan bego lagi lihat gambar aja napsu ini ajaran apa sih kalian nih coba pantas enggak ayat-ayat ini dibaca oleh anak kecil atau enggak anakmu pantas enggak ayat-ayat ini kalau di Alquran tidak ada satu ayat pun yang mengandung kata-kata porno tunjukkan kepada saya di dalam Alquran bahkan di Amerika Serikat menerima baik saudara-saudara muslim kalian sekarang yang terasingkan bahkan gereja-gereja di Amerika dijadikan masjid aduh kayak gini mau diskusi dan sepotong-sepotong pelintir-pelintir ayat terus di dalam eskiel 23 ayat 15 lagi pinggangnya diikat dengan ikat pinggang kepalanya memakai serban yang berjuntai semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang babel dari kasdim tanah kelahiran mereka disiksa disiksa diikat kayak ikat yang di dalam lo tau enggak kalau orang di hukum gantung tuh udah penyiksaan bunuh anak orang tanpa penuh kasihan belas kasihan terus dikatakan bilang itu adalah ajaran oke oke lanjut nangis aja di pojokan ya hahaha oke lanjut ya oke sebentar saya mulai dengan suara kiamat ya jadi yang sepotong-sepotong yang blow on itu anda dari tadi saya tuh nunjukin loh kamu blunder saya udah menjelaskan oh la oliva masih ya jadi ulang nah ini gimana sih Islam ini udah pelintir bahkan ayat ini di pelintir loh anda tadi mengatakan mana disitu tulisannya bunuh ini loh bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu jadi kalau ada yang jihad keluar dari kampung halaman lalu dia bunuh diri nah ini ajarannya nih Quran Anissa ayat 66 ternyata yang melakukan itu ya mereka itu tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka nah ini loh yang melakukan jihad yang tiba-tiba luar itu itu hanya sebagian kecil dari umat Islam ya oke terus ini saya kasih tau nih di dalam Sunan Tirmisi 1375 ya disini dikatakan apa nih bahwasannya ia pernah berkata barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya telah menceritakan dengan telah menceritakan tentang dengan hadis itu kepada kami Muhammad dan seterusnya disini dikatakan apa hadis ini lebih sahih dari hadis pertama hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishak pertanyaan saya kok bisa ya Islam dibolehkan menggoli binatang dan gak ada hukuman nah kalau anda gak terima ini saya tunjukkan saya tunjukkan fatwanya ya nih disini disini fatwa nomor 325030 ini fatwa yang anda bisa cek ya fatwa islam web itu valid atau tidak ini adalah fatwa besar nih disini dikatakan ada tiga word yang diperoleh oleh islam web ya disini diceritakan nih bahwasannya ketika anda naik haji ini para ulama nih ketika anda naik haji itu langsung saya bacakan jadi ibnu budaya menuliskan tidak ada perbedaan antara persetubuhan di anus ini surat 2 ayat 222 jadi islam ini boleh anal seks itu boleh atau vagina dengan manusia atau binatang ini adalah pandangan yang dianut oleh Asyafi'i dan Abu Tawar pendapat lain dalam hal ini adalah bahwa kebinatangan atau berhubungan intim dengan binatang itu tidak membatalkan haji kok bisa jadi melakukan hubungan di anus itu sama sama aja hubungan intim dengan binatang yang itu tidak dihitung sebagai hubungan intim gitu ya silahkan anda terima bahwasannya ajaran islam adalah ajaran kebinatangan ajaran untuk menggauli binatang dan dikatakan bukan menggauli dan ini adalah apa amal ya amal dikatakan ajaran amal ini menurut para ulama gitu terus saya tunjukkan lagi yang tentang cabul-cabul ya boleh di pause bentar oke ini yang bisa membuktikan hadis ini gak sahih wah saya langsung open game di sini di sini diceritakan ya Muhammad itu mengatakan ya menemui wanita yang di atas ini lalu Muhammad bersabda nih Muhammad bersabda serahkanlah dirimu untukku wanita itu berkata apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat celata ini loh Muhammad dikatakan gembel anda masih ngomong apa oh ini bukan bukan bicara tentang menyerahkan diri lalu wanita itu dikasih kaos ya dua biji ini saya kasih tau di dalam Ibnu Maja 190 nih di sini Aisyah Aisyah sendiri mengatakan dari Aisyah bahwa ia berkata tidakkah seorang wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada nabi ini dasarnya dimana surat 33 ayat 51 bahwasannya Muhammad itu boleh kumpul kebo boleh menggauli wanita siapapun yang dia kehendaki bahkan istri-istri yang telah dia cerai kan hingga Allah menurunkan ayat kamu boleh menanggukkan menggauli siapapun yang kamu kehendaki diantara mereka istri-istrimu dan boleh pula menggauli siapapun yang kamu kehendaki Aisyah berkata aku berkata sungguh rohmu bersegera memenuhi keinginanmu ini loh ini bahasa halusnya ini kalau misalkan bahasa kasarnya apa ya Aisyah kok cepet banget sih Allah itu nurunin kebutuhan selangkanganmu itu Muhammad mau ngapain turun ayat mau menggauli siapa turun ayat Muhammad ngomong kau wanita cerahkanlah dirimu untukku lagi-lagi selangkangan surat 33 ayat 37 tentang selangkangannya Muhammad ini gimana anda mau menindir ajaran kekristenan ajaran anda sendiri nggak bisa anda tolong menggauli binatang anak menantu nanti saya tunjukkan anak kecil selamat menindir nanti lalu di dalil pdf dalil pdf ha 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 berpenguncang ya ada pesawat lewat lagi oke kita lanjut bismillahirrahmanirrahim oke soal riwayat yang digunakan oleh Nua Aiman yang dibawakan tadi bahwa serahkanlah dirimu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sedang bersabda menceritakan seseorang yang minta seorang perempuan untuk diserahkan kepadanya ini orang udah bodoh tafsir ya Allah udah nggak tahu tafsir hadis masih pede baca terus dia menggunakan riwayat Abu Bakar terus nggak tahu tafsirnya bilang ada selangkangan dimana selangkangannya disitu dimana selangkangannya disitu tunjukkan kepada saya selangkangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mempunyai khususia yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yang dia lakukan wajib yang dilakukan oleh umatnya adalah sunnah contoh Nabi Muhammad itu berkorban wajib bagi Nabi Muhammad tapi sunnah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam tidak boleh menerima sodako umatnya boleh menerima sodako jadi kita jangan lihat dalam segi-segi keburukan tidak ada disitu karena nilai-nilai positif Nabi Muhammad dia lebih menanggung beban sangat berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam salat sampai kakinya kebengkak di dalam surat al-baqoro dua lembar jadi Nabi Muhammad ini mempunyai khususia yang tidak dimiliki oleh umat biasa Nabi Muhammad bebas menikahi beberapa perempuan bebas karena dia mempunyai sifat khususia Anda membandingkan Nabi Muhammad punya istri berapa tiga lapan ke nggak usah jauh-jauh Nabi Sulaiman alaihi sallam istrinya seribu Nabi Daud istrinya seratus kenapa anda nggak cicar itu aja Nabi Sulaiman udah ngaur bahas langkangan coba anda buka dalam Yskiel 23 ayat 17 ya kita lihat nih maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur tempat tidur bercinta dan menajiskan dia dengan persundalan mereka jadi perempuan ini dinajiskan dengan bersundal hingga mereka meronta-ronta dari mereka sampai mereka meronta-ronta kesakitan bahkan di dalam Yskiel 23 ayat 18 oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya maka aku dan diri apa aku merasa jijik daripadanya seperti aku menjauhkan diri daripada adiknya bersundal terang-terangan ini ajaran mana bahkan di dalam Yskiel 23 ayat 19 aku melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat pada masa mudanya waduh sambil dihayati loh jadi mereka saling ee 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 sambil menghayati sambil menghayal masa mudanya bahkan di dalam Yskiel 23 ayat 20 disitu dikatakan ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti jakar kuda apa itu jakar kuda woi woi aurat keledai itu apa udah bersundal dihinakan lagi jakarnya kayak kuda lagi malu kamu kasian banget ini saya bacakan lagi Yskiel 23 ayat 20 ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal dan auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti jakar kuda memalukan 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 banget itu data ya bukan asurpsi ya kan bahkan di dalam 23 21 Yskiel ya kan engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama buah u-u-mu dan gadisanmu eh jelaskan dulu itu woi jangan lari woi anda jelaskan loh kok waktu saya cepat banget ya detiknya ya saya bingung dengan waktu saya kalau kiamat tuh lama banget waktunya saya perhatikan detiknya kok cepat nanti kita lihat ya guys kalian nyimak ya lihat detiknya ya nanti kita lihat detiknya itu cepat banget tuh saya belum puas padahal bahkan di dalam ya saya ulangi lagi ya di dalam Yskiel 23 ayat 20 ia dirahi kepada kawan-kawannya yang suka bersundal yang auratnya seperti keledai dan terkadang seperti kuda oke terus di dalam ayat-ayat berikut juga banyak ditelangkan bahwa ayat-ayat yang tadi saya ceritakan itu tentang dosa yang dilakukan ya kan pada orang Kristen yang suka seksual dengan perjinahan bahkan dalam Yskiel 16 ayat 22 dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu Ya Allahu Rabbi semuanya nih Yskiel bahas Sunda loh wa Allahu Akbar dalam 16 pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecetingamu menjadi kekejian dengan merenggakan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat jual diri dong jual diri dong oke habis ya jadi memang itu timernya gak ada dicepat-cepatkan memang segitu iya nanti lihat ya detiknya kamu lihat detiknya ya nanti lihat detiknya silahkan kamu boleh silahkan lihat teman baca ayat itu terus dipintir-pintir ya makanya bentar ya saya tindukan dulu oke bentar ya sabar saya tunjukkan jadi apa yang mau dibahas orang disini jelas kok konteksnya disini lho kita mulai nah iya bicara tentang oh la oh liba saudara yang melakukan persundalan terus tadi saya udah bahas masa saya mau ulang terus sih kayak anak kecil aja kamu gak bisa tadi yang banta yang bersutubu dengan binatang dan itu dikatakan amalan saya sampai kasih fatwanya juga menurut para ulamamu itu dibenarkan bahkan nek haji boleh menggole binatang ini gimana Islam ajaran menggole binatang nah lalu lanjut nih ya anda jangan ini ya jangan skeptis sama pdf karena ini buku ini literatur mu sendiri loh halaman 183 nih lihat ini literatur mu loh masa ulamamu yang udah bikin susah-susah gak kamu hargai tafsir atabar ini tafsir tertua loh tafsir terbaik kok bisa-bisanya ada Islam anak kemarin sore gak ngerti apa-apa gak ngerti ilmu apa-apa langsung mau pelintir-pelintir jadi kamu tuh udah blunder bahkan saya males nanggepin saya mau maju terus karena memang udah gak ada isinya apa emang saya saya tanggepin orang gak ada isinya kok narasimu jawabanmu kayak begitu gak berkualitas rugi saya baca ratusan literatur Islam ngobrol sama orang kayak nyambung masih saya tanggepin nih lihat atalat ayat empat ini ajaran pedopil lihat nih nih saya tunjukkan disitu wanita yang belum itu dikatakan apa yang masih kecil ada mocek juga di atas itu semua jelas kok kok bisa anak kecil itu ditalak kok bisa nih bentar nih artinya wanita yang belum haid itu yaitu yang masih kecil nih semua mengatakan demikian ini juga nih yang masih kecil atau belum haid kok bisa ya Islam ini ajalan ajaran yang membolehkan untuk menggauli anak kecil di bawah umur nih anak kecil dibilang ya oke terus tadi tadi sempat kelewat anda mengatakan mana Muhammad itu melakukan penistaan orang-orang kurais ini halaman 195 nih siranabawiyah ibn isyam tadi saya bilang anda ini gak ngerti belajar lagi ya ternyata pdkali nantang saya ini lo ibn isyam mengatakan apa orang-orang kurais itu ketika Muhammad itu menciarkan Islam mereka itu gak marah tapi hingga suatu saat Muhammad itu menyebut Tuhan-Tuhan mereka itu dan menghinanya ini lo melakukan penistaan ketika beliau melakukan hal tersebut kontan mereka memandang besar permasalahan Muhammad itu menentangnya dan sepakat menentang kecuali orang-orang yang dijaga Allah diantara mereka jadi dari sinilah sampai orang-orang kurais itu datangin Abu Tolib yang mengecam Abu Tolib si papamannya ini bahwasanya penakanmu itu membodoh-bodohkan kami mimpi-mimpi kami dan seterusnya menuduh sesat nenek moyang kita gue padahal Muhammad itu pagan nah kalau anda gak sepakat Muhammad pagan Muhammad adalah penyembah berhala nanti saya tunjukkan bahkan Muhammad itu lahir empat tahun setelah bapaknya meninggal loh Muhammad ini anak siapa anak siapa Muhammad itu kok lahirnya empat tahun selisih umur Muhammad dengan Hamzah yang mana bapaknya Muhammad ini Abdullah dan Abdul Muttalib itu menikah dari yang sama kakeknya Muhammad ini Abdul Muttalib itu menikah dengan Halak ya anaknya itu Hamzah umur Hamzah itu empat tahun lebih tua sorry empat tahun lebih tua daripada Muhammad kok bisa nah lalu boleh di pause bentar saya tunjukkan bentar ya bentar bentar ini ctrl F ini 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 masih sama alaman 202 23 waduh diganggu bentar 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 waktunya sampai kecil berapa itu tadi atau abang masih 3 menit 3 menit 1 saya sebentar aduh enggak asik banget sih enggak kompor enggak sabar itu waktunya 3 menit 3 menit 3 menit berapa ini tadi bentar ini ya tiga menit oh ini ini 3 menit berapa 3 menit 40 44 45 45 detik 3 menit 45 detik jadi kurang 1 menit 15 detik ada santai-santai dulu ngerokok ya aduh ngerokok dulu apa sih caper udah janganlah santai lah kiamat ngerokok dulu santai-santai aja supaya kiamat ini bagus kiamat ini bagus kalau nggak usah banyak ngomong udah fokus aja loh kita tunggu dia santai wawasanmu itu terlalu ini udah nggak usah jangan asumsi wawasan saya nggak bahas wawasanmu di sini udah ngobrol-ngobrol biasa aja ngobrol-ngobrol biasa bukan bahas-bahas wawasan kepintaran nggak usah bahas kepintaran di sini Pak Ayub nanti gitu ya kiamat anda nih bagus berteman ya kita harus berkawan bersaudara ya kan jangan jangan nangis nangis dek iya saya nggak turunkan kelinci saya akan jelas bahas tentang kualitas justru kamu itu jadi samsak saya di sini jangan bahas nanti saya bahas kamu mencret nggak apa-apa iya nggak apa-apa udah udah bahas aja bahas aja ngobrol biasa aja 50 ribu pelintiran 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 kamu nggak bisa jawab saya udah ulangi ribuan kali pun kamu lari lari ke hadis lagi tapi mana yang nggak bisa saya jawab yang mana mana yang nggak bisa saya jawab yaskil semua ayat yaskil kenapa anda ke banta semasa yaskil bukan satu nggak saya banta kemana telingamu dek eh yaskil 16 ayat 28 dimana anda banta 16 ayat 22 28 28 juga saya sebutkan dimana anda banta ya ya nanti nanti saya bahas dengar dicatat kalau saya sebutin ayat bukan saya sebut yaskil dikira yaskil semua 16 28 dimana ini ngomongnya apa sih disini jelas engkau bersundal juga dengan orang asyur nah terus ini oleh karena engkau belum merasa puas nah terus bersundal dengan mereka tetapi masih belum merasa puas hahaha 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 jeder ajarannya dek begini ya elah itu itu bukti kalau itu ajaran setan apa nih sendal-sendal semua persundalan Yerusalem dan hukumannya ini gimana sendal-sendal semua coba kamu jelaskan coba kamu dijelaskan ayat itu kenapa ayat itu berpunyai gitu coba kamu dengar nih ayat 30 betapa besar hawa nafsumu itu bukan 1628 jangan lari 1628 yang melakukan segala-gala ini yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahat namlu Tuhan aja menukur loh itu bahasa 1628 ngapain anda ya ya ayat ini lari-lari ayat 30 nya jelas Tuhan sangat jelaskan kok Tuhan menegur mana anda ajaran kayak Allah SWT saya suruh jelaskan 1628 aduh enggak kawin mengawit langsung jadi tempat ah nabimu itu yang bersundal hahaha ya itu kan seperti Yeremia 3 ayat 2 itu nabimu yang suka bersundal loh kok Yeremia ada sebutin nabi saya di Yeremia gimana sih ada ada itu nubuatan Muhammad tuh mana-mana coba bacakan Yeremia 3 ayat 2 itu nubuatan Muhammad tuh dikatakan seorang Arab oh berarti nabi Muhammad bener nabi dong yang itu nabimu nabimu yang nabimu yang nabimu alhamdulillah kita dapat pencerahan ya ya ngaku-ngaku sebagai nabi yang ternyata adalah seorang pesundal itu enggak ada suaramu enggak ada suaramu itu baik sebentar ya saya ada telepon Muhammad oh iya tadi tadi berapa sih tiga berapa itu ada tuh 3626 ini betul 45 45 45 apa-apa kasih dia subsidi sedikit oke lanjut subsidi saya ini paling orang nggak bisa kamu nggak bisa jawab kelasnya saya mbak jauh-jauh oh iya ya oke oke itu saya semakin semangat loh ada orang sombong gitu eh airben aja kalau lewatin airben dulu baru ke saya gitu kalau udah bisa sudah mulai oke oke ya justru saya excited nih sama orang-orang sok tahu gitu lanjut lanjut kameranya kebalik menggauli budaknya ini maria kipti ini maria kipti ya bukan maria yang lain nih ee muhammad itu kemudian mengharamkan maria ini ketika apa ketika keperkok nanti kita tunjukkan aja di bawah nih biar nggak terlalu panjang di sini dikatakan salah seorang istri muhammad itu memergoki muhammad ya SAW bersama budak wanitanya di rumah sang istri terkebut siapa rumahnya Hafsah jadi betapa nggak sopannya muhammad ini di rumah istrinya loh tiba-tiba muhammad main sama budaknya budaknya si istrinya itu maka si Hafsah ini berkata wahai rasulullah bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal aku wanita yang paling lemah diantara para istrimu Muhammad ketika ketangkep basa Muhammad ngomong begini 警atk diamlah jangan berit Arakan ini kepada samapun nah ini gimana konsepnya ada nabi yang ngaku-ngaku dia ini suci ya diterjaga lalu kelakuannya begini menggauli budak sendiri budak di sini Bukan tawanan perang loh Ini budak hadiah dari Mesir Jadi budaknya ini kerjanya apa? Sebagai pembantu Muhammad menggolai pembantu Anda bahas itu Jadi yang konteks persundalan Itu justru nabimu sendiri persundal Kamu ngomong orang lain bersundal Itu lho tegur Tuhan Oke Udah jelas ya Bahwa kita tahu ilmu seseorang ya Makanya dia gak berani banta kitabnya sendiri Larinya kemana-mana Udah gitu pake pdf Mulai lanjutkan Lanjutkan aja santai Saya bicara nih sambil bobok nih Dia gak berani jelaskan 16 ayat 28 Disitu tidak dikatakan Nabi Muhammad ketika bertemu dengan nafsya Tidak dikatakan bahwa Nabi Muhammad menggaulinya Tidak dikatakan Nabi Muhammad menidurinya Nabi Muhammad datang Datang ke situ Tidak ada tertulis diterangkan Nabi Muhammad memperkosa Itu hanya pelintiranmu Karena kamu sudah terlanjur sakit hati Dengan dalil-dalil yang saya bacakan Di kitabmu sendiri Engkau bersundal Di dalam iskil 16 28 Engkau bersundal juga Dengan orang asyur Oleh karena engkau Belum merasa puas Ya engkau bersundal dengan mereka Tetapi masih belum merasa puas Ini nafsunya nafsu kuda ini Ya kan Udah perkosaan orang Ya kan Tapi gak puas-puas Maunya lanjut terus Nah terus dia bilang Itu ajaran Nabi Muhammad Orang ini tertulis di kitabmu Gimana sih Di dalam iskil 16 29 Engkau perbanyaklah Persundalanmu Dengan negeri Perdagangan dalam kasdim Sampai puas Di dalam iskil 16 ayat 3 Eh Nomor 30 Betapa besar hawa nafsunmu itu Yang melakukan segala-segala Yaitu perbuatan seorang perempuan Yang sundal jahannam Malu kamu Hei Saya gak perlu Pakai banyak ilmu di sini Kitabmu udah terlalu buas Membuat kau sakit hati Dan kau gak bisa banta Kau mau melintir di dalam hadis Mau kata-katapun Itu hanya asumsimu Tidak ada yang tertulis di situ Besundal Berjina Nabi Muhammad berjina Gak ada Tapi di kitabmu lengkap Ya kan Anda diizinkan berjina Di dalam Hosea Bahkan Tuhanmu sendiri Tidak menghukumu Kalau kiamat Berjina Dengan sesama jenis Begitu Hmm Gimana itu Itu ajaran siapa Sudah jelas-jelas Saya sudah bacakan Tentang Nabi Muhammad S.A.W. Di dalam surat Al-Araf Bahwa dia adalah Satu-satu utusan Dan penutup Nabi terakhir Dan menyempurnakan Kitab-kitab terdahulu Karena kitab-kitab terdahulu Itu ngaur Makanya Amerika Menolak kitabmu Ya bukti ngaur Berarti firman Allah Itu benar Karena dikatakan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 79 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Celakalah Orang yang menulis Al-Kitab Dengan tangannya Sendiri Lalu katakan Datangnya dari Allah Makanya Bibelmu Itu sesat Dicap Sama Amerika Gak boleh Dipakai Sudah campur tangan manusia Itu ajaran setan Bahkan Ada kitabmu Dibuat lagi Dalam 2023 Namanya TB2 Direvisi lagi Revisi lagi Itu kitab apa Yang gunta ganti Mas Mas Kiamat Jadi kalau diskusi Sama Kiamat itu Kita gak boleh emosi Santai Mau dia menghujat Mau apakah Terserah dia Ada hukum kok Yang penting Kita menunjukkan Bahwa Dialog Islam itu Menggunakan ilmu Dalil Dalil nakli Dan dalil akli Dan saya pahami itu Kiamat mungkin gak akan paham Dengan dalil-dalil itu Bahkan kitabnya sendiri Dibanta Ditapsirkan Diasumsikan Sudah dikatakan Disitu berjinah Dan bersundal Dia bilang Oh itu mereka Bukan bercinta Tapi kata-kata Kiasan Pantas kitabmu Dilarang Mbak Belajar Mbak Saya ini Aduh Aduh Ngerokok Enaknya ngopi Kalau diskusi sama saya Anda kalau mau bahas Hadis sama saya Ya Tentukan topik Belajari Dulu bahasa Al-Quran Baca dulu Al-Quran Jangan Anda Dengan pede Bilang Oh ini hadis Ini sahih Tapi gunakan pdf Mau itu sahih Mau tidak Selama hadis itu Bertentangan dengan Al-Quran No way Kami tidak pakai Kiamat Kalau Anda menggunakan Dalil Al-Quran Itu hukumnya Mutawatir Jadi kami tetap percaya Coba Anda tunjukkan Di Al-Quran Saya dari tadi Buka di kitabmu Lari ke hadis Tapi ujung-ujungnya Menceret sendiri Gimana sih Bahalul Bahalul Percuma saya hari ini Dapat orang diskusi Lawannya kayak gini Masih bagus Pak Erben loh Pak Erben ketika diskusi Sama saya enak Lancar Karena dia pakai dalil Di dalam Al-Kitab Ini dia datang Niatnya menghujat Jadi tolong jelaskan Kepada saya Bahwa Pak Erben sendiri Sudah mengajarkan Kesesatan Yang nyata Bahkan dia Menggegalkan Hukum Taurat Karena Yesus Diutus Oke Aduh Habis lagi Lanjut Iya Masa nangis-nangis Dek Kamu itu Oke Bentar ya Jadi Enak ya Kalau cuman Asumsi Cuman modal Congor Terus kamu kira Orang waras itu Akan dengar Oke kita mulai Sudah mulai Ya ya mulai Ya jadi gini ya Saya dari tadi Ngunjukin data loh Kamu cuman congor Cuman asumsi Jadi gimana kamu ini Kamu mengatakan Ini loh Ada orang yang melakukan Persundalan Terus kamu bilang Oh ini ajaran Kristen Ya Matamu itu Ajaran untuk Kristenan Orang disitu Dijelaskan kok Mereka itu melakukan Persundalan Dan Tuhan itu Murka Nah terus Mau bela lagi Nabinya sama Maria Kipti itu Nggak buka celana Ini lihat Nih ya Di dalam Bukuri volume 3 Buk 43 Hadis nomor 448 Nih ya Dikatakan Muhammad Itu telah Memberikan Anda Jadi Saya masuk Ini si Hafsa ini Masuk Nabi ya Dan melihatnya Berbaring di atas Tikar Tanpa Pernikahan Di atasnya Jadi disini Dijelaskan apa Si Maria Kipti itu loh Di atasnya Muhammad ini Tanpa Pernikahan Dan Tikar itu Telah meninggalkan Bekas Di tubuh Muhammad Ini kalau Nggak saking Beratnya Badannya Maria Kipti Ini nggak bakal Bekas nih Badannya Muhammad Di atas Tikar itu Itu ngapain Maria Kipti Di atas Muhammad Kamu jawab Lompat ke Alkitab Di pelintir Pelintir Ujung juga Nggak ngerti apa-apa Sama kaidanya Dan Dia bersandar Dan dia bersandar pada Bantal kulit Yang diisi dengan Api palem ini Ini lah Alas tidur Muhammad itu Jadi anda Ini bro Jangan Jangan blunder lah Terus anda mengatakan Ajaran Rasul Paulus itu Sesat apa Sesatnya Kayak Muhammad Kayak Allah nih Di dalam surat 33 Ayat 51 Engkau boleh menggoli Siapapun yang kau Kendaki Dari Wanita-wanita yang telah Engkau ceraikan Dari wanita-wanita yang Menyerahkan diri kepadamu Itu mana konsepnya Surat 33 Ayat 50 Itu loh Boleh di pause Bentar Saya tunjukin Baik Di pause Ini ya Oke Oke Boleh dilanjutkan Jadi gini loh Kamu ini mengatakan Kalau Kalau Quran itu Bertentangan Dengan hadits Maka ditolak Ini konsep Dari mana sih Orang disitu Jelasahi loh Mau ditolak Saking pusingnya Sama ajaran Islam Menggauli binatang Dibolehkan Muhammad Menggauli Mantunya sendiri Budaknya sendiri Dibuka Celananya Sampai ditegur Sama Hafsa Hafsa Mereka bilang Jangan beritahukan ini Kepada siapapun Ini kan udah jelas Kentang kebahasa Kamu jelas kan Kenapa Muhammad Ngomong gitu Ini tersangkanya Muhammad Muhammad itu Dikatakan surat 4 Yang 80 Mentaati Muhammad Mentaati Allah Gimana konsepnya Kalau ada Nabi yang kelakuannya Kayak begini Yang pesundal Gini Besina Kayak Muhammad Lalu saya tunjukkan Ini syarah Dari Bukori Anda tadi mau Bawa ke sesama jenis Ini loh bro Kalau dalam kekristianan Jelas Kalau Yesus sendiri Mengatakan Gak boleh Gak boleh Harus dengan Dengan lawan jenis Tapi saya bisa Membuktikan Bahwa Muhammad itu Penyuka sesama jenis Bahkan di Islam Itu nanti ya Jadi terlalu banyak Bro amunisi saya Untuk Menggembang kepala anda Nih Kami berpendapat Tidak boleh sholat Di belakang waria Ini waria ini Sebagai imam loh Nih Engkau adalah imam Bagi semuanya Nih Ini di dalam Fatuh baria Nomor 695 Halaman 331 Nih Ya Cilid 4 Jadi kalau anda Ini literaturnya Asli loh Sesuai dengan Buku aslinya Terus kok malah ditentang Ini pdf Emangnya kenapa Kalau pdf sesuai dengan Buku aslinya Kamu Kepanasan kamu Gak mampu Kamu jawab Ya Alah Ajaran pesundal Ini kami Penyempurna Penyempurna apa Penyempurna Becat Ini Ini Becat Mau nangis Kamu Jadi Seorang Ini ya Saya kasih tau Seorang imam Itu Boleh Boleh Waria Kalau Terpaksa Gak percaya Saya tunjukkan Adisnya Boleh di pause Bentar Saya tunjukkan Bentar ya Nih Itu sebetulnya Dibaca lengkap Juga jelas Hadis Hadis Bukhari 654 Itu tadi Syarahnya Udah Saya tunjukkan Ini Bahwasan Ini Sholat Ia juga Berbuat Keburukan Kesalahan Dan Menjauhi Keburukan Terus Siapa yang Disi Azuri Berkata Kami Tidak Membenarkan Sholat Ber Terima kasih Terima kasih